Bupati Giri Prashto menghadiri acara panen raya dalam rangka penguatan ketahanan pangan desa di Wantilan Pura Dalam Sri Jati, Desa Sibang Gede, Abian Semal, Badu. Program ketahanan pangan libatkan para petani milenial dengan wafatkan lahan tak produktif sekaligus untuk mengurangi pengangguran di Desa Sibang Gede dampak COVID-19. Sambutan meriah diberikan masyarakat Desa Sibang Gede di Jati, Abian Semal, saat Bupati Badu yang mencintai prashto tiba di lokasi acara panen raya. Program panen raya dilaksanakan dalam rangka penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat. Padan raya ini juga merupakan bentuk nyata, respon desa Sibang Gede memutuskan disfasi terjadinya di sebuangan, persisbangan, dan krisis energi yang saat ini menceng dunia. Gerakan gotong royong semacam ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi Dodo untuk membangun Indonesia dari kejirat atau desa, sehingga mampu mengurangi urbanisasi. Program pertanian modern dengan melibatkan sejumlah petani dunia-dunia juga diharapkan mampu membangkitkan potensi desa untuk dikelola dengan lebih baik. Bupati Gede Prashto menghimbau kepada 46 desa dan 16 kelurahan yang dibadu, agar bisa menggalakkan program ketahanan pangan, salah satunya dengan program urban farming. Urban farming sendiri merupakan pertanian dengan memanfaatkan ruang terbukaan dan produktif, menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian maupun peternakan. Meskipun Kabupaten Badu mengandalkan pendapatan daerah dari pariwisata, kedepannya sektor pertanian dan kekebunan terwajib berjalan beriringan. Pertama pasca panen ini akan diberikan kepada warga setempat yang terutama ini ada klasifikasinya, masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang disabilitas, yang dibutuhkan ini untuk balitanya, berkenaan dengan posyandunya. Nah, ketika nanti ini bisa sudah berkembang, panen yang lebih bagus lagi ini adalah merupakan langkah awal yang luar biasa, yang sudah dilakukan sudah dari beberapa tahun yang lalu, sehingga nanti ke depan akan dikelola oleh BUMDES. Hasil panen layar pertanian di desa Sibangude ini selanjutnya diperuntukkan bagi sejumlah pelopok warga, seperti warga kurang mampu, masyarakat disabilitas, serta warga yang memiliki anak dan dia. Yang tidak enak tadi, bukan yang tidak enak menyampaikan itu, yang hanya perlu siapkan, yang laluan patung lahan kurang produktif ini semakin terkembang. Kedepannya, hasil panen siap panen akan dikelola oleh BUMDES sehingga mampu meningkatkan pendapatan baju desa.